Menolak Allah Tritunggal itu adalah Antikris. Baca 1 Yohanis 2 ayat 22. Oke mari kita baca. 1 Yohanis 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Disitu menyangkal baik Bapak maupun anak. Nah tadi Ibu bilang menolak Tritunggal. Nah disitu kan tidak ada kata Tri. Ada Bapak dan anak. Satu lagi apa Bu disitu di dalam ayat itu? Nah begini Bu ada firman Tuhan di Wahyu 22. Ayat 18-19 bahwa kita tidak boleh menambah atau mengurangi firman Tuhan. Karena siapa yang menambah dan mengurangi firman Tuhan. Dia akan mendapatkan malapetaka-malapetaka. Sebab kita ini siapa? Kok berani mengubah-ubah atau menambah mengurangi firman Tuhan. Karena disitu tadi di 1 Yohanis 2 ayat 22. Tidak ada kata Tri disitu ya kan? Tapi saya paham maksud Ibu ini. Karena saya dituduh menyangkal Bapak Putra Roh Kudus. Loh yang menyangkal Bapak Putra Roh Kudus siapa? Karena itu jelas ada ayatnya di dalam Matthew 28 ayat 18-20. Bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil dan membaptis dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak Putra Roh Kudus. Nah Bapak Putra Roh Kudus itu bukan membicarakan tentang jumlah atau angka. Tetapi kebagaimanaan kemahkuasaan Tuhan Allah itu untuk menyatakan dirinya kepada kita. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus, nama Allah Bapak dipermuliakan. Karena ingat ya Tuhan Yesus itu ada dalam Bapak, Bapak di dalam Tuhan Yesus. Bareng siapa melihat Tuhan Yesus sudah melihat Bapak. Itulah pusat penyembahan kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 5 ayat 23. Bareng siapa memuliakan anak, dia juga memuliakan Bapak. Tetapi bareng siapa menolak memuliakan atau menyembah Tuhan Yesus Kristus, dia juga menolak menyembah Bapak. Haleluya. Dan siapakah sesungguhnya antikris itu? 2 Yohanes 1 ayat 7. Bahwa dia yang menyangkal bahwa Yesus Kristus Tuhan datang sebagai manusia. Siapakah Yesus Kristus? Kita baca di Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa dia di situ? Baca semua satu pasal itu. Dan jawabannya ada di Yohanes 8 ayat 27. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.